Ya, sebalik lagi di Mobagi Motivasi Bangun Pagi Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 hal gak masuk akal di film The Secret 2 Mystery of Villa 666 Buat kalian yang belum nonton filmnya, kalian yang jangan nonton video ini Hal gak masuk akal pertama Ketika mereka makan malam bareng di villa Mereka bilang cowok itu sampah Tapi suka kan? Apalagi yang kaya By the way, itu statement seperti apa sih? Jadi berarti mereka suka sampah gitu Hal gak masuk akal kedua Kalian perhatikan gak? Ada seekor burung gagak di dekat villa mereka itu Nah burung gagak itu gak pernah kemana-mana Dia di situ aja Bahkan ketika Mang Ujang lewat di dekat burung gagak Burung gagaknya itu cuek aja gitu Hal gak masuk akal ketiga Ketika Nina melihat video em-em di kamar mandi Itu kan kondisi HPnya itu jadul ya kan? Tapi video em-emnya itu terlihat bagus banget ya Jadi resursusnya kayak 4K Hal gak masuk akal keempat Ketika temannya Nina ini nanya ke Mang Ujang Kenapa ekspresi Mang Ujang ini biasa aja ya? Bukannya secara teknis Mang Ujang itu kerja dia di vilanya Nina Eh majikanya hilang dia malah tetap nyapu alamat Halo Mang Ujang Mang Ujang ini gak takut kehilangan pekerjaan ya? Gara-gara bersikap seperti itu Hal gak masuk akal kelima Coba kalian perhatikan pakaian mereka di dalam film ini Pakaian mereka disini tuh seksi-seksi semua Pake channel pendek Itu apa mereka gak kedinginan ya di puncak Cuacanya kan dingin tuh Hujan-hujan Tapi pake pakaian seperti itu Hal gak masuk akal ke-6 bonus Ketika Cherry loncat dari jendela Itu kok lucu banget ya Itu loncat yang gak lazim guys Terus pake ada cara ditarik sama Nina gitu kan Tiba loncat Pium gitu aja loncatnya Hal gak masuk akal ke-7 bonus Kenapa si Cherry ini malah diceritakan Semua kejadiannya sama si Wen Bukannya si Wen ini mau bunuh si Cherry ya? Kenapa si Wen ini malah bacot-bacot dulu panjang-panjang ya kan? Kalau mau bunuh Cherry ya bunuh aja gitu Biar selesai semuanya ya kan? Hal gak masuk akal ke-8 bonus Alec ini kenapa gak dibunuh aja ya sama si Wen? Kan Alec ya kan yang menjadi punca masalah utamanya Si Wen malah bunuh Cherry, Nina, dan Winda Sementara Alec tetap jadi fuckboy Dan terus berkeliaran di luar sana Enaknya jadi Alec Gak dibunuh Berkeliaran ya kan? Dan ini yang baru difilm kan baru si Wen aja nih Kita gak tau selain ini Korbannya pasti lebih banyak Hal gak masuk akal ke-9 Dan bonus Ending filmnya ini gimana ya guys? Apakah Mang Ujang itu ditangkap polisi? Atau justru Mang Ujang ini melarikan diri juga? Oke mungkin itu 5 hal gak masuk akal Bonus 4 Jika kalian punya hal gak masuk akal Dan tak terjelaskan lainnya Kalian komen di bawah Terima kasih udah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Mau bagi motivasi bangun pagi Subtitle tam Terima kasih telah menonton!